assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi masih bersama dengan channel saya suhati soglengbrew pada kesempatan ini saya akan memperbaiki inverter 500 watt inverter ini rusak kerusakannya disebabkan oleh kebaliknya dari waktu memakai aki jadi waktu memakai aki tegangan main plusnya itu terbalik yang mengakibatkan sekringnya itu putus tapi setelah pergantian sekring inverter ini tetap tidak bisa menyala padahal sudah saya ganti sekring bagaimanakah cara untuk merupakan perbaikinya simak terus video saya ini dan jangan lupa subscribe like comment ya setelah cek dengan menggunakan AVO ternyata inverter ini ada yang konslet di bagian komponennya ada yang konslet dimanakah letaknya konsletnya simak terus video saya ini ya temen-temen ini inverter 500 Watt Hai setelah saya cek di bagian dioda ini yang konslet ini ada dioda dioda ini menjemper tegangan main dan plus dioda ini mengalami konslet jadi yang mengakibatkan inverter ini tidak bisa menyala karena konslet di bagian dioda secara singkat saja dioda ini saya potong jadi saya tidak mengganti dioda tapi saya potong karena dioda ini rusak dalam posisi konslet ini ya dioda saya potong saja tidak memaget dioda dan kita akan mencoba dan jangan terbalik lagi kalau mencoba biar tidak rusak lagi oke ya kita akan mencoba kita memakai adapter 12 volt ya ini ya ini berhasil inverter sudah menyala lagi jadi saya hanya mengganti saya kering dan memotong dioda yang menjalur menjemper ke main dan plus dari elko ini ya saya akan mencoba dengan menggunakan lampu apakah menyala atau tidak Hai nah ini ya teman-teman inverternya sudah menyalakan lampu jadi inverter ini sudah jadi sudah berhasil ya memakai adaptor 12 volt Hai kembali menyala lagi inverternya ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman apabila mempunyai inverter dengan kerusakan konslet sedangkan mengganti sekering namun tidak berhasil jadi potong saja dioda tersebut saya akan merapikan lagi inverter ini dan mencoba lagi Oke ini ya bisa menyala lampunya Oke cukup sekian saja tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton